Di duga menggelapkan anggaran dana desa sebesar 878 juta rupiah, Wartono, mantan kepala desa Kandan, Kejamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu Malam ditahan Kejaksaan Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur. Ditahannya Wartono setelah melewati serangkaian penyidikan sejak Oktober 2020 lalu. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa selama tiga tahun anggaran, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Kasus dugaan korupsi ini bermula dari laporan pihak Inspektorat Kota Waringin Timur yang menyebutkan adanya sejumlah dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersangka saat masih menjabat sebagai kepala desa Kandan. Laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh pihak Kejaksaan sehingga didapat bukti kuat adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan tersangka. Hari ini kita lakukan penahanan karena pertimbangan dari penegat umum untuk dilakukan penahanan untuk mempermudah jalannya proses persidangan. Tahun anggarannya, tiga tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017. Awal mulanya ini ada dari laporan dari LHP Inspektorat bahwa adanya silpa yang tidak dikembalikan. Atas perbuatan yang dilakukannya tersangka dibidik dengan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Basut Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.